Meski pemerintah telah menurunkan harga aftur, imbas tingginya harga tiket pesawat. Namun nyatanya harga tiket di pasaran masih saja tinggi. Masyarakat pun dibuat menjerit. Lalu seperti apa sebenarnya yang membuat harga tiket pesawat saat ini masih mahal? Kita akan cek faktanya bersama Eko Frima di segmen Fact Check. Silahkan Eko. Ya ini benar sekali, jelang libur sekolah dan juga libur lebaran yang tinggal menghitung bulan harga tiket pesawat menjadi primadona dan dicari-cari oleh masyarakat kita. Namun sayangnya Ani, harga tiket pesawat hingga saat ini masih dikatakan mahal. Dan ironisnya lagi, harga tiket pesawat domestik dibandingkan internasional lebih mahal. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya bersama-sama. Kami mencoba melakukan survei kecil-kecilan untuk memastikan benarkah harga tiket domestik lebih mahal jika dibandingkan harga internasional. Di sini adalah Jakarta-Singapur dan juga Jakarta-Padang. Perbandingannya dengan waktu yang hampir sama, 1 jam 45 menit, harga tiket Jakarta-Singapur lebih murah dibandingkan Jakarta-Padang. Harga di Singapur, di salah satu pencarian, tiket pencarian online ini kami mendapatkan harga Jakarta-Singapur 800 ribu rupiah. Sementara Jakarta-Padang yakni 1 juta 159 ribu rupiah. Kami berasumsi mungkin ini kebetulan, kami mencoba melakukan pencarian kedua dengan tujuan yang berbeda yakni Jakarta-Bangkok. Jakarta-Bangkok dengan waktu satu kali transit memiliki harga yakni 1 juta 170 ribu rupiah per orangnya. Sementara Jakarta-Banda Aceh yang merupakan masih dalam negeri, yang paling murah di situs ini adalah 2 juta 609 rupiah per orangnya. Ini merupakan dari maskapai Batik Air. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan harga tiket pesawat mahal jika dibandingkan dengan tiket ke luar negeri? Beberapa asumsinya adalah empat faktor yang menentukan harga tiket pesawat ini. Mari kita lihat. Ini adalah beberapa faktor. Ada empat faktor yang menentukan harga tiket pesawat kita naik turunnya. Inaca selaku Asosiasi Angkutan Udara Indonesia menegaskan ada empat poin. Yang pertama adalah biaya sewa dan cicil pesawat ini berkontribusi terhadap harga tiket 25 hingga 30 persen. Sementara harga aftur yakni 35 hingga 45 persen. Gaji pegawai 10 hingga 20 persen. Kemudian jasa bandara 2 hingga 10 persen. Dari empat faktor ini memang kita melihat harga aftur memang berpotensi yang paling tinggi menyebabkan harga tiket pesawat kita mahal. Lalu apa solusinya? Pemerintah pun telah melakukan gerak cepat termasuk Presiden Joko Widodo juga meminta pertamina untuk menurunkan harga aftur. Dengan berapa penurunan berikut ini. Kita lihat beberapa penurunannya. Ini adalah harga aftur yang diturunkan oleh pemerintah di mana harga aftur turun kurang lebih yang sebelumnya Rp8.210 per liter kini turun menjadi Rp7.960 per liternya. Ada Rp250 per liter penurunan. Ini berlaku di setiap bandara di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia yakni negara tetangga kita seperti Singapura mereka per liternya harga afturnya Rp10.751 dan Vietnam adalah Rp7.678. Kita melihat harga aftur di Indonesia masih relatif kompetitif sekaligus juga lebih murah jika dibandingkan dengan Vietnam. Namun pertanyaannya adalah jika harga aftur sudah diturunkan namun hingga saat ini belum juga harga tiket yang diturunkan. Apa dampaknya kepada pariwisata kita termasuk juga? Kita lihat dampaknya. Dampak harga tiket mahal ini tentu saja berdampak kepada ekonomi kita. Yang pertama adalah penjualan harga tiket turun. Penjualan harga tiket turun. Ini terjadi di Bandara Sultan Sarikasim di Riau di mana harga tiket turun dan menyebabkan pembatalan penerbangan 433 penerbangan. Kemudian juga wisatawan. Tentu saja dengan realistis masyarakat kita dengan murahnya harga tiket ke luar negeri tentu saja wisata lebih memilih ke luar negeri ketimbang di domestik. Dan hal ini juga tentu berdampak kepada bisnis perhotelan di Indonesia sekaligus juga penurunan pendapatan masyarakat lokal di tempat destinasi wisata tersebut. Kemudian adanya peningkatan harga tiket ini tentu saja biaya perjalanan bisnis kita meningkat. Salah satunya adalah dengan penambahan ini Indef sendiri memprediksi dengan peningkatan harga tiket pesawat ini berdampak dengan mengganggu kepada peningkatan ekonomi kuartal 1 2019 yang juga berdampak kepada peningkatan harga logistik, pariwisata, dan lainnya. Dan solusinya seperti apa? Solusinya adalah seperti yang disampaikan oleh Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI mereka menyatakan jika pemerintah sebenarnya sebagai pemegang tampuk regulasi sebenarnya bisa melakukan revisi terhadap Permanhut No. 14 tahun 2016 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan juga bawah. Namun tentu saja pemerintah pun harus mencatat revisi lebih baik dilakukan ketimbang harus melakukan intervensi kepada pihak maskapai. Demikian, Ani kembali ke Anda. Eko Frima, terima kasih banyak atas pemaparan Anda.